Sehingga, tidak ada pembangunan di era Pak Jokowi yang mangkrak dan bisa menjadi isu politisasi baru bagi calon-calon presiden. Yang ngembet jadi R1 dan Pak Jokowi bisa tenang dan... Tuit mantan menteri Informasikan geliat ekonomi pembangunan ibu kota baru. Ditulis oleh Agus Oloan dari siwa.com Pagi ini saya agak terkejut juga dengan isi tweet mantan menteri kelautan Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Susi Puji Astuti yang di periode kedua kepemimpinan Pak Jokowi tidak menyertakannya lagi. Melainkan melabuhkan pilihan kepada Edi Prabowo yang belakangan tersangkut sengkarut korupsi benih lobster yang memang bagaikan buah si malakama. Tak elok kalau tidak diekspor karena daya pikat keuntungan luar biasa dari bisnis benih benur yang kontroversial itu. Ada benarnya juga ketika Susi Puji Astuti yang kala itu masih menjabat menteri kelautan dan perikanan lewat peraturan menteri KKP nomor 56 tahun 2016 tentang penangkapan lobster. Yang melarang perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri. Namun di era Edi Prabowo, aturan larangan ekspor benur dicabut melalui peraturan menteri KKP nomor 12 Permen KP tahun 2020. Tentang pengelolaan lobster, panulirus SPP, kepiting, syila SPP, dan rajungan portinus SPP. Di wilayah negara Republik Indonesia yang kembali membuka kran penyaluran benih-benih benur. Tersebut ke luar negeri yang belakangan menjadi santapan KPK dengan OTT-nya. Namun kembali KPK dipertanyakan kredibilitasnya yang hingga kini belum mampu menyentuh indikasi korupsi di DKI Jakarta. Walau indera penciuman KPK sudah mengarah ke sana, namun sampai sekarang belum terungkap secara penuh kepermukaan. Di mana peran sang gubernurnya yang kini malah makin menancapkan kukunya dalam menggenggam KPK. Atau memuluskan isi pikirannya dengan mencengkeram KPK lebih ketat dengan membentuk KPK ibu kota. Dan mungkin aksi ini akan diikuti oleh gubernur-gubernur lain. Andaikan iya, berarti KPK akan membuka cabang dong di mana-mana. Apakah ini sejalan dengan visi KPK awal terbentuk? Ah, sudah lah. Itu mungkin babak lain yang perlu kita bahas. Nah, sekarang kita kembali ke Susi Puji Astuti yang kini tidak menjabat sebagai menteri lagi. Dan usai tidak menjabat, saya melihat tingkat Susi ini selain tetap menjalankan bisnis di Susi Air, terlihat Susi lebih aktif di media sosial, terutama Twitter dengan ngetweet dan retweet info-info seputar kejadian ataupun kebijakan pemerintahan Pak Jokowi. Susi terlihat tidak hanya cek ombak, tapi lebih dari itu, lebih agresif dan lebih obsesif dalam cek-cek info-info tentang pemerintahan. Terbaru, mantan menteri Susi terlihat saya di Twitternya ngetweet dan komen tentang berita dari salah satu platform media semacam SeaWorld, namanya kumparan.com. Berita itu tentang ibu kota baru yang sedang dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi. Dan saya berharap, semoga saja maksud dari ex-menteri kelautan dan perikanan itu baik adanya. Tidak ada intrik khusus dari maksudnya untuk share berita dan komen dengan kalimat, kalau untuk makan per orang 10 dolar atau 150 ribu rupiah, maka akan ada 50 ribu pekerja perharinya. Saya hanya berpikir positif dari tweet beliau yang memang masih peduli akan kinerja pemerintahan dan pemerintahan Pak Jokowi. Memang butuh orang-orang yang mengkritik dengan niat baik. Bukan seperti kadron yang mengejek, menyalahkan, dan bahkan melawan dengan hoax. Hinaan bahkan sudah melebihi dari kata mengejek yang berpotensi terkena UU ITE. Nah, terkait dari pembangunan ibu kota baru yang letaknya di Kalimantan Timur, yang memang sampai sekarang terlalu seksi untuk dikomentari. Terlebih dari desainnya yang belakangan ini menuai kritikan, kini muncul proses pembangunannya yang mendapat sorotan dari ex-menteri kelautan dan perikanan itu. Pemenang desain sayembara istana negara belakangan mendapatkan kritikan tajam. Karena bentuk desain burung Garuda didilai banyak yang mengatakan dirinya ahli arsitektur tidak cocok. Padahal hasil desain yang dibuat oleh seniman asal Bali, I Nyoman Warta, ini dipilih langsung oleh presiden. Namun mendapatkan kritikan tajam. Entah apanya yang dikritik, namun begitulah negara kita. Ketika diajak untuk bekerja sama dan berkolaborasi, dalam membuat desain, hanya lima orang yang tampil dan diantar lima orang itu hanya karyai Nyoman Warta yang siap dan presentasinya yang mampu menggugah presiden Jokowi. Sehingga memilihnya. Kalau masalah polesan dan bahannya kan bisa nanti dirampungkan dan didiskusikan kembali. Nah, usai desainnya, kini proyek pembangunannya pun bakal tidak luput dari kritikan. Entahlah ini harapan atau kritikan. Semoga saja Bususi tidak dalam posisi mengkritik, tapi memberikan harapan tentunya. Diberitakan, proyek pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur diyakini akan menggerakkan ekonomi provinsi itu. Gubernur Kaltim Isranur memperkirakan perputaran dana dari uang makan para pekerja saja dalam sehari bisa mencapai 7,5 miliar rupiah. Sehingga menurut Isranur, di tahap pembangunan saja, keberadaan proyek Ibu Kota Baru akan memicu peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Sebagai ilustrasi, menurutnya, pembangunan Ibu Kota Baru diperkirakan bisa memberikan lapangan kerja hingga 150 ribu orang. Kalau diasumsikan uang makan para pekerja itu dalam sehari 50 ribu, maka perputaran uang dari urusan makan pekerja saja sudah sangat besar. Sehari terjadi transaksi sekitar 7,5 miliar rupiah. Itu baru makanya saja, belum lagi jasa-jasa dan barang lainnya. Maka wajar keberadaan Ibu Kota Baru sangat berpengaruh dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kata Isranur, seperti dilansir Antara, Kamis 15 April 2021. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Kaltim masih memberikan kontribusi paling besar di Kalimantan. Dengan produk domestik regional bruto atau PDRB, tahun 2020 mencapai 600 triliun rupiah. Kontribusi itu akan makin tumbuh setelah adanya Ibu Kota Baru. Kedepannya, ini membuat sebuah perspektif yang bagus dan pemerintah pusat sudah memiliki komitmen. Salah satu pemacu pertumbuhan ekonomi Kaltim adalah melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN yang baru. Hujar politisi Partai Nasdem itu, Isran menilai kehadiran IKN bisa meningkatkan kinerja perekonomian hingga tumbuh dua kali lipat. Bahkan bisa mencapai 9-11 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dan itu besar sekali karena memang tidak sedikit investasi dan transaksi di wilayah IKN. Juga momen-momen yang bisa kita kembangkan dan kaitkan dengan rencana strategis lainnya, ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Isran Nur juga memastikan peletakan batu pertama, pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Jadi ada benarnya juga tweet Susi Puju Astuti yang mengatakan bahwa sehari saja uang makan satu orang pekerja 150 ribu rupiah. Maka akan dibutuhkan 50 ribu orang pekerja dalam membangun Ibu Kota Baru ini. Dan tentunya ini membuka lapangan kerja baru yang sangat besar. Sehingga masih terbuka lebar bagi penduduk lokal maupun diambil dari daerah lain untuk membangun Ibu Kota Baru. Semoga pandemi ini berakhir dan pembangunan Ibu Kota Baru tidak mengalami kendala hingga rampung di tahun 2024. Sehingga tidak ada pembangunan di era Pak Jokowi yang mangkrak dan bisa menjadi isu politisasi baru bagi calon-calon Presiden. Yang ngebut jadi R1 dan Pak Jokowi bisa tenang dan bahagia dan meninggalkan karya-karya terbaik yang bakal dikenang dan menjadi sejarah manis di Indonesia. Demikian kura-kura. Tokoh-tokoh yang berpotensi bertarung pada 2024 lebih baik mengundurkan diri. Di luar alasannya secara politik, saya kira juga pertama ya ribut soal Omnibus Law. Resuffle Kabinet di depan mata, siapa menteri yang berpotensi diganti? Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden atau KSP, Ali Mohtar Ngabalin, sudah mengatakan Presiden Jokowi Dodo akan melakukan perombakan atau resuffle kabinet. Ia meyakini resuffle kabinet akan dilakukan pekan ini juga. Sejumlah nama pun disebut-sebut akan diganti. Yang pertama disebut akan diganti adalah Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Ketua Organisasi Relawan Pendukung Jokowi atau Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer menilai Pratikno pantas diganti. Immanuel mengatakan, sosok Yusril Ihza Mahendra dinil cocok menggantikan Pratikno. Immanuel dalam diskusi daring selasa 13 April mengatakan, dari pengalaman-pengalaman yang ada yang menguasai ketatanegaraan dan berkena dengan negara, saya rasa Pak Yusril layak untuk menggantikan Pak Pratikno. Selain Yusril, Immanuel juga menilai mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki, cocok menggantikan Pratikno. Menurutnya, baik Yusril maupun Jimli dianggap sosok yang mumpuni mengisi posisi Man Sesnek. Itu mereka berdua secara keilmuan memang sangat mumpuni. Setidaknya menilai ada lima menteri yang dianggap layak diganti. Lima menteri ini juga harus menjadi perhatian khusus Bapak Presiden karena bahaya, apalagi Pratikno. Menurut kita, Pratikno ini menteri yang selalu menjerumuskan presiden dalam jurang politik yang menurut saya bahaya sekali. Sementara itu, empat menteri lain yang dinilai layak diri savel, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Joni J. Platte, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Syafian Jalil. Jadi presiden harus peka, kalau tidak peka, ini bahaya. Sementara itu, pengamat politik Rai Rangkuti memprediksi menteri-menteri yang akan diganti kali ini kemungkinan adalah pembantu presiden yang telah bekerja lebih dari setahun. Menurutnya, kinerja seorang menteri baru bisa diukur minimal dalam kurun waktu setahun. Ini artinya untuk menteri-menteri anyar yang diangkat pada Desember 2020 lalu, posisinya aman dari disafal. Pihaknya juga mengatakan pada Desember 2020, Presiden Jokowi melantik enam menteri baru, yakni Tri Risma Harini sebagai Mensos, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan, Yakut Kolil Kaumas Menteri Agama, Budi Gunadisadikin atau Menteri Kesehatan, dan M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Dan menilai enam orang menteri baru itu berpeluang besar dipertahankan oleh Jokowi, karena masa jabatan mereka masih seumur jagung. Dia mengatakan, kalau dari aspek waktu, setidaknya menunggu satu tahun lagi untuk mengukur kinerja. Jokowi bukanlah tipikal pemimpin yang mengukur kinerja dalam waktu singkat. Menurutnya, dari aspek waktu itu terlalu cepat karena belum sampai 3-4 bulan. Menteri-menteri yang baru dilantik pada Desember 2020 itu, juga telah menunjukkan gebrakan-gebrakan. Rai mencontohkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dia menilai, Trenggono telah berani melakukan gebrakan dengan melarang ekspor benih-benih lobster, komunitas yang merupakan kekayaan alam Indonesia. Beliau sudah buat keputusan yang sekarang menarik kembali kebijakan ekspor benur. Itu cukup disambut kalayan. Pihaknya mengatakan, Trenggono pada Februari 2021 sempat mengungkap alasan rencana pelarangan ekspor benih-benih lobster atau BBL. Trenggono menilai benur merupakan kekayaan alam Indonesia. Selain itu, nilai tambah dari benur yang akan lebih menguntungkan bila diekspor bukan dalam bentuk benih, tetapi ketika sudah berukuran besar dan siap dikonsumsi. Tak hanya itu, Trenggono melalui program terobosannya dinilai mampu mewujudkan mimpi Jokowi, menjadikan laut sebagai salah satu sumber ekonomi Indonesia pada masa depan. Hal itu terlihat dari keberanian Trenggono memasang target pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, perikanan tangkap sebesar 12 triliun rupiah pada 2024, menggejut perikanan budidaya, hingga memperhatikan kesejahteraan nelayan melalui jaminan hari tua. Selain Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga dianggap telah melakukan gebrakan dengan menekan angka penularan COVID-19 dan vaksinasi. Rey juga mencatat menteri tersebut tergolong sosok menteri yang tidak bermasalah. Pihaknya tidak menemukan suatu peristiwa yang memungkinkan menteri-menteri yang baru dilantik pada Desember 2020 itu digeser, yang memungkinkan untuk diri shuffle itu kinerja. Tapi, kalau kinerja gimana mengukurnya baru beberapa bulan, katanya. Pengamat politik juga melihat Kepala Kantor Staff Presiden atau KSP Muldoko jadi salah satu menteri yang layak diganti. Kalau dengan etik, saya kira Pak Muldoko layak untuk dipertimbangkan apakah beliau masih tetap mau bergabung sebagai Kepala KSP. Atau sebaliknya, mulai memikirkan aktivitas politiknya lebih luas dari sekedar Ketua KSP di kabinetnya Pak Jokowi. Selain Muldoko, Rey melihat menko perekonomian air langga Hartarto. Juga dinilai layak diri shuffle. Secara pertimbangan politik, tokoh-tokoh yang berpotensi bertarung pada 2024 lebih baik mengundurkan diri. Di luar alasannya secara politik, saya kira juga pertama ya ribut soal Omnibus Law. Ribut soal impor beras tidak bisa dilepaskan dari nama beliau. Jika harus mengganti menteri baru, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga dianggap berpeluang untuk diri shuffle. Kebijakan impor beras dinilai berimbas pada harga padi dan beras.